Intro Hai 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 bersama saya di Wow Vigo Hari ini kita akan membahas 5 Predator Pemburu Terkuat Secara Berkelompok Demi bertahan hidup, Predator di alam liar memiliki cara yang beragam untuk menaklukkan mangsanya Ada yang mengandalkan senjata khusus yang ada di dalam tubuhnya Ada pula yang mengandalkan kekuatan fisik dan ada pula yang berkoordinasi dengan kelompoknya untuk berburu Nah khusus untuk strategi berburu secara berkelompok, ternyata tidak banyak Predator yang menggunakan cara tersebut Salah satu alasannya disebabkan karena kebanyakan Predator puncak lebih suka hidup menyendiri ketimbang berkelompok Lantas siapa saja Predator yang suka berburu secara berkelompok Berikut ini adalah daftarnya Di posisi pertama ada Singa Kebanyakan jenis kucing besar lebih suka hidup menyendiri dan hanya bersosialisasi ketika musim kawin Akan tetapi Singa adalah kucing besar yang berbeda Mereka merupakan satu-satunya kucing besar yang suka bersosialisasi dan membangun kelompok yang bernama Pride Kelompok tersebut membuat posisi Singa sangat kuat di Afrika bahkan diantara Predator lainnya Kekuatan kelompok tersebut diterapkan oleh Singa ketika memburu mangsanya Dikutip dari laman nasional geografik, pemburuan kelompok yang dilakukan oleh Singa mayoritas dilakukan oleh Singa betina Mereka yang memimpin kelompok pemburu Sedangkan Singa jantan akan menjaga wilayahnya Akan tetapi jika mangsanya lebih besar dan lebih kuat dari biasanya Singa jantan akan ikut dalam pemburuan Yang kedua ada Paus Orca Orca merupakan predator puncak lautan yang hidup berkelompok yang bernama Pot Spesies lumba-lumba yang sering dikira sama dengan paus ini tersebar di seluruh lautan Mulai dari Laut Artik sampai Antartika Kecuali Laut Baltik dan Laut Hitam Hal tersebut membuat mangsa mereka sangat bervariasi Sedangkan tidak ada satupun hewan yang menjadi predator alami mereka di lautan Menurut laman Discover Wildlife Orca mengembangkan banyak cara dalam berburu Ketika mereka akan memburu mangsa yang berukuran besar atau sulit diraih Mereka akan mengandalkan banyak strategi berburu dengan berkoordinasi Berkat kemampuan ekolokasi mereka Misalnya mereka bekerjasama untuk menciptakan ombak untuk menjatuhkan anjing laut yang berada di atas mongkoan es Atau mereka bersama-sama menindi tubuh seekor paus secara bergantian Hingga paus tersebut mati dan tenggelam Di posisi ketiga ada Haina Tutul Haina Tutul merupakan salah satu dari sedikit predator di Afrika yang dapat bersaing dengan singa dalam puncak rantai makanan Predator oportunis ini hidup dalam berkelompok yang disebut dengan klan Dan dipimpin oleh hyena betina Salah satu klan dari hyena dapat beranggotakan hingga 80 individu Menurut laman nasional geografik Ketika berburu secara berkelompok Biasanya Haina berkoordinasi untuk memisahkan target dari kelompoknya Yang tak jarang memiliki ukuran yang lebih besar dari mereka Untuk berkoordinasi seperti itu Mereka berkomunikasi dengan beragam suara Yang terdengar seperti suara manusia yang sedang tertawa Keluarga anjing yang satu ini tentu sudah tidak asing bagi kita semua Terkenal karena suara lolongannya untuk berkomunikasi Serigala Abu Abu menjadi salah satu predator puncak di habitannya Lewat cara hidup berkelompok yang sangat terstruktur secara baik Kelompok dari Serigala Abu Abu dipimpin oleh sepasang Serigala Alpa Menurut laman One Kind Planet Koordinasi dan kecerdasan dari kelompok Serigala Abu Abu ketika berburu Sangat menakjubkan Hingga mereka dapat menjatuhkan mangsa yang berkali-kali lipat lebih besar dari mereka Selain itu mereka dapat berkelilingi hingga jarak 20 km dalam sehari Demi mencari mangsanya Bahkan terkadang mereka juga kedapatan ikut mengembara Hingga ratusan kilometer tiap tahunnya Untuk mengikuti kawanan hewan lain yang sedang bermigrasi Yang kelima Anjing Liar Afrika Satu lagi predator Afrika yang memiliki cara hidup berkelompok adalah anjing liar Afrika Ukuran mereka memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan singa dan juga haina Akan tetapi jumlah individu kelompok anjing liar Afrika jauh lebih besar timbang kedua kompetiternya Selain itu kehidupan sosial mereka sangat terat Hingga seluruh kawanan dewasa akan bergantian menjaga anak-anak mereka Mereka juga menjaga anggota yang senang sakit hingga membagi hasil buruan secara merata Dikutip dari laman nasional geografik Kemampuan berburu kelompok dari anjing liar Afrika sangatlah hebat Berkat kemampuan koordinasi mereka yang sangat baik Kelompok yang berburu ini biasanya terdiri dari enam hingga puluhan ekor Dengan jumlah sebesar itu Mereka mampu memburu kawanan antelope hingga wild beast Yang ukurannya jauh lebih besar dari mereka Anjing liar Afrika ini jauh lebih memilih memburu mangsa yang sedang sakit atau terluka Agar memudahkan mereka ketika berburu Nah demikianlah kelima predator yang memilih berburu secara berkelompok Jika kamu suka konten ini jangan lupa untuk klik like share dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton